Perkenalkan, nama saya Julius Ndrapermana, NIME 136.18.053. Di sini saya akan mempresentasikan rekonstruksi Interplanetary Mission. Interplanetary Mission yang saya pilih adalah MER-A-Spirit. MER-A-Spirit merupakan kependekan dari Mars Exploration Rover A-Spirit. Untuk lebih mengenal misi interplanet ini, lebih baik kita simak video berikut. Mars Exploration Rover Mission, atau disingkat MER, merupakan salah satu misi yang termasuk dalam bagian dari program NASA untuk mengeksplorasi Mars. Sebelumnya, terdapat tiga pendaratan sukses di Mars, yakni dua pendaratan program Viking pada tahun 1976 dan penyelidikan Mars Pathfinder pada tahun 1997. Misi ruang angkasa ini sendiri melibatkan dua rover, yakni MER-A-Spirit dan MER-B-Opportunity. Tujuan ilmiah utama misi Twin Rover ini adalah untuk mencari berbagai jenis batu dan tanah yang kemudian digunakan untuk mencari petunjuk mengenai aktivitas air pada masa lalu di planet Mars. MER-A-Spirit diberangkatkan menggunakan roket Delta 7925-9.5 pada 10 Juni 2003, pukul 17.58.47 UTC. Roket ini diluncurkan dari Space Launch Complex 17A, KP Canaveral Air Force Station Valida. Rover Spirit mendarati Mars pada tanggal 4 Januari 2004, pada pukul 4.35 UTC, waktu bumi atau sekitar 208 hari di luar angkasa. Setelah menyemak video tadi, sekarang kita menuju ke asumsi yang digunakan dalam merekonstruksi MER-A-Spirit ini. Ada dua asumsi yang digunakan, yang pertama adalah metode Paskonik dan yang kedua merupakan alih orbit ketangensial. Metode Paskonik merupakan metode penyederhanaan kasus interplanet remission, di mana kita menyederhanakan interaksi antara semua benda dalam misi interplanet ini menjadi masalah dua benda saja. Selain itu, kita juga menganggap orbit antarplanet maupun matahari berada dalam satu bidang. Untuk alih orbit ketangensial, merupakan alih orbit antara dua orbit eliptik, benda yang mana melalui satu lintas alih eliptik dengan menyinggung kedua orbit di awal dan di akhir pada titik-titik sembarang. Dengan alih orbit ini, kita menganggap bumi sebagai perisenter alih orbit, sehingga kita tidak perlu mengubah arah kecepatan saat keluar dari orbit awal maupun masuk ke orbit akhir. Kita masuk ke langkah berhitungan. Dalam rekonstruksi ini ada lima langkah. Dari yang pertama ada data awal, kita tentukan data awalnya apa saja, kemudian kita dengan metode Paskonik melihat hubungan antara Mer-A dengan bumi, kemudian melihat hubungan antara Mer-A dengan matahari, dan yang terakhir kita melihat hubungan antara Mer-A dengan Mars. Setelah itu kita perbandingkan hasil dan menganalisa hasil tersebut. Lanjut. Nah ini merupakan data acuan, bisa dilihat di mana data-data dari sebelah kanan ini terdapat subscribe-subscribe dari S, ES, dan juga MS. S itu adalah sun atau matahari, ES adalah art sun atau bumi matahari, E adalah bumi, MS adalah Mars dengan sun atau matahari, dan yang terakhir M adalah Mars sendiri. Ada data mu, ada data R atau jarak antara, berarti kalau RIS itu jarak antara bumi dan matahari, kemudian ada semi-mayor aksis, dan juga ada eksentrisitas. Nah di sebelah kiri ini merupakan trajektori sebenarnya dari rover A atau Mer-A itu. Gambar ini saya peroleh dari situs NASA, di mana terlihat bahwa sudut yang dibentuk antara bumi, bumi, matahari, dan juga Mars ketika peluncuran dan juga ketika pendaratan adalah sebesar 165 derajat. Kita lanjut masuk ke hubungan metode pasconic dengan hubungan Mer-A dengan bumi. Ada tujuh langkah yang saya lakukan dalam metode pasconic ini. Yang pertama, saya menentukan kecepatan orbit parkir bumi, kemudian saya menentukan kecepatan bumi terhadap matahari, kecepatan bumi sebagai periholian dari orbit transfer, kemudian ada kecepatan lepas superbolik atau terkembar di sebelah kiri ini lintasannya. Dan juga saya mencari kecepatan di peri-center orbit lepas superbolik, kemudian saya hitung penambahan kecepatannya, dan yang terakhir saya tentukan masa profilan yang dibutuhkan untuk menambah kecepatan ini. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama. Kita hitung terlebih dahulu kecepatan orbit parkir bumi. Dengan data yang diketahui bahwa ketinggian dari orbit parkir ini sejauh 167 km, diketahui bahwa jarak antara, jarak R0 ini adalah sebesar 6538 km. Dengan visifal integral dan diketahuinya MIUE, kecepatan orbit sirkuler diperoleh sebesar 7,808 km per sekun. Selanjutnya tahap kedua, kita menghitung kecepatan bumi terhadap matahari. Dengan orbit eliptik yang telah diketahui parameter di data sebelumnya, kita gunakan metode PICMOSC, kita gunakan persamaan visifal integral, kita peroleh hasil PE atau kecepatan bumi terhadap matahari ini sebesar 29,330 km per sekun. Kita lanjut. Untuk langkah ketiga, itu menghitung kecepatan bumi sebagai peri-center dan orbit transfer. Dengan orbit transfer berupa eliptik, ada dua persamaan. Yang pertama itu hubungan antara jarak, semi-mayor aksis, dan juga eksentrisitas, dan juga jarak Mars, semi-mayor aksisnya orbit transfer, eksentrisitas, dan juga sudut anomali benar atau theta. Dari kedua persamaan ini, kita menghasilkan nilai dari E atau eksentrisitas orbit transfer, yang ini didapat sebesar 0,1894. Kita substitusi balik nilai eksentrisitas ini ke dalam persamaan atas yang pertama dan kedua, diperoleh nilai dari semi-mayor aksis orbit transfer sebesar sekian, 187375291 km. Kita lanjut. Dengan pengetahuan eksentrisitas dan juga semi-mayor aksis ini, terutama semi-mayor aksis, kita dapat dihitung kecepatan peri-center dari orbit transfer, atau peri-helion juga ini maksudnya. Diperoleh dengan visiva integral juga sebesar 32,2371 km per sekon. Kemudian kita lanjut. Kita hitung kecepatan lepas superbolik. Kecepatan lepas superbolik sendiri didefinisikan sebagai selisih antara kecepatan peri-center bumi dan juga kecepatan bumi yang mengorbit matahari. Dari dua nilai yang telah didapat sebelumnya, kita dapat nilai kecepatannya sebesar 2,9040 km per sekon. Kita juga bisa menghitung C3 atau kecepatan kuadrat, yaitu sebesar 8,4333 km per sekon kuadrat. Langkah kelima yaitu kita menghitung kecepatan di peri-center orbit transfer boli. Dengan rumus kecepatan peri-center, dengan rumus hyperbolik sama dengan minus mu e per v ta hingga 1 kuadrat. Ini juga didapat dari visiva integral penurunannya saja ini. Saya langsung menulai seperti ini. Diperoleh nilai semimayar akses hyperboliknya sebesar minus 47265,0799 km. Kemudian dari pengetahuan dari semimayar akses hyperbolik ini, kita dapat menghitung eksentrisitas hyperbolik. Didapat nilai sebesar 1,1383. Kita lanjut. Belum selesai. Kemudian kita hitung kecepatan peri-center orbit hyperbolik. Kecepatan peri-center orbit hyperbolik ini dirumuskan sebagai v ta hingga akar eksentrisitas hyperbolik plus 1 dibagi eksentrisitas hyperbolik minus 1. Men-substitusikan nilai yang telah kita ketahui, dapat diperoleh nilai peri-center orbit hyperboliknya sebesar 11,4178 km per sekun. Nah, langkah ke-6. Kita hitung penambahan kecepatan yang diperlukan untuk beralih ke orbit hyperbolik. Nah, penambahan kecepatan ini didefinisikan sebagai selisih antara peri-center orbit hyperbolik dengan vp1, yaitu kecepatan orbit parkir yang tadi di awal kita tahap pertama hitung. Diperoleh penambahan kecepatan yang diperlukan oleh satelit itu sebesar 3,6097 km per sekun. Nah, dari penambahan kecepatan ini, kita lanjut masuk ke perhitungan ke-7, yaitu masa propelan dengan persamaan Solskoski atau delta V sama dengan ISP G0 M0 per MD dengan M0 adalah masa fuel tambah masa drive. Kemudian kita lakukan sedikit manipulasi aljabar. Kita dapatkan persamaan di bawah ini, di mana MF sama dengan M0 kali 1 minus eksentrisitas pangkat minus delta V1 per G0R dikali ISP. Didapat nilai dengan M0-nya sebesar 3333 kg, ini dapat didati laporan, dapatnya dari mana, mungkin ISP-nya 286 bisakon, G0-nya 9,81. Kita peroleh masa fuel-nya yang dibutuhkan untuk lepas ke orbit hyperbolik itu adalah sebesar 2412,3774 kg. Kita lanjut ke pendekatan patch konik yang kedua, yakni antara spacecraft mer-A dengan matahari. Berbeda dengan mer-A dengan bumi, perhitungannya cukup singkat, di mana kita hanya menghitung waktu transfer orbit dari bumi ke Mars. Jadi, mer-A ini atau roket yang dibawa mer-A ini akan berangkat dari bumi, kemudian sampai di Mars, dan kita hitung berapa waktunya untuk mencapai Mars tersebut. Dengan orbit transfer heliocentris ini, di mana pusatnya adalah matahari. Nah, dengan hukum Kepler, atau persamaan Kepler maksud saya, kita dapat menghitung waktu yang diperlukan, atau T-men tau, di mana rumusnya di awal adalah R atau jarak dari matahari dengan Mars, sama dengan semimbang akses orbit transfer dikali 1 minus eksentrisitas orbit transfer cos E, di mana E didepanisikan di bawahnya dengan N adalah akar mu S dibagi A transfer pangkat 3. Dengan menggunakan ketiga persamaan ini, diperoleh tabel di samping ini. Untuk perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat di laporan juga. Nah, dari semua parameter-parameter yang diketahui ini, kita dapat menghitung T-men tau-nya atau waktu yang dibutuhkan. Ini dengan dirumuskan E besar minus eksentrisitas orbit transfer sin E besar dibagi N. Dengan memasukkan semua angka-angkanya, kita dapat waktu yang dibutuhkan adalah selama 225,44027 hari. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yang ini adalah hubungan antara Mer-A dengan Mars, dengan metode pasconic juga. Hampir sama dengan pasconic yang pertama antara Mer-A dengan Bumi. Ada 7 tahap juga. Yang pertama, kita menghitung kecepatan Mer-A atau spacecraft kita di titik tujuan atau di titik Mars yang sebelumnya kita rencanakan tadi. Kemudian kita juga menghitung kecepatan Mars terhadap matahari, di mana Mars juga mengorbit matahari. Kemudian ada juga kita hitung kecepatan datang hiperboliknya. Beda tadi kan menghitung kecepatan lepasnya, sekarang kita kecepatan datangnya. Terus ada juga kecepatan di peri-center orbit datang hiperbolik. BPS 2 ini nanti. Dan juga yang ke-6 ada penambahan kecepatan untuk beralih dari peri-center hiperbolik ini ke orbit parkir dari Mars itu sendiri. Dan yang terakhir, sama seperti tadi, kita hitung masa profil yang dibutuhkan. Lanjut. Nah ini ya. Langkah pertama, seperti tadi, kita hitung kecepatan merah di titik tujuan. Dengan diketahuinya jarak matahari dengan Mars, kemudian juga ada semi-merah axis orbit transfer, kita dapat menghitung kecepatan merah ini. Dimana kecepatan merah ini sebesar B2,1834S ini untuk spacecraft maksud saya. Kemudian langkah kedua, kita menghitung kecepatan Mars terhadap matahari dengan semi-merah axis dari matahari terhadap dengan Mars terhadap matahari dan juga jaraknya, kita dapat menggunakan kita dengan menggunakan visi fa-integral dapat memperoleh hasil kecepatan Marsnya sebesar 24,8603. Nah, dari dua nilai ini, kita lanjut ke tahap ketiga, kita dapat menghitung kecepatan datang hiperboliknya dimana selisih dari dua nilai tadi diperoleh sebesar 2,6769 km per sekon. Kita juga dapat menghitung C3-nya dengan kecepatan datang hiperbolik kuadrat yang ini didapat sebesar 7,1658 km kuadrat per sekon kuadrat. Lanjut ke tahap keempat, kita juga menghitung kecepatan orbit parkir kali ini di Mars. Dari data yang saya dapatkan, kecepatan orbit parkir Mars ini berada pada ketinggian 128 km dimana dengan R0 berarti ditotal dengan jari-jarinya Mars besar 3517,5 km dengan dengan visifak integral untuk orbit cirkuler diperoleh kecepatan orbit parkirnya sebesar 3,4890 km per sekon. Lanjut ke tahap kelima, kita menghitung kecepatan di barisenter orbit datang hiperbolik. Dari perumus kecepatan hiperbolik dimana sama dengan akar dari minus mu M dibagi semimayor aksis hiperbolik. Kita lakukan manipulasi algebra, kita dapatkan semimayor aksis hiperboliknya sebesar minus 5975,6117 km. Kemudian dengan persamaan eksentrisitas hiperboliknya kita dapatkan nilainya sebesar 1,5886. Nah, dari pengetahuan akar eksentrisitas orbit hiperbolik ini kita dapat menghitung kecepatan perixenter orbit datang hiperboliknya dirumuskan seperti di sebelah kanan didapat nilainya sebesar 5,6138 km per sekon. Kita lanjut ke 6 langkah ke 6 yakni penambahan kecepatan untuk beralih orbit hiperbolik. Penambahan kecepatan ini atau pengurangan dalam artian ini saya mutlakan maksud saya data P ini adalah selisih antara kecepatan di perisenter orbit hiperbolik dengan kecepatan sirkuler dari kecepatan orbit parkir itu dimana VP2 ini sebagai tujuannya berarti kalau di akhir kurang awal nilainya akan sebesar minus 2,1246 km per sekon atau dibutuhkan pengereman atau pengurangan kecepatan seperti itu. Nah, dengan mengetahui bahwa pengurangan kecepatannya sebesar 2,1246 kita dapat mengukur masa propelannya masa propelannya dengan persamaan Sovkovsky kita peroleh sebesar 405,3671 kg Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu perbandingan hasil dan juga analisis Nah, ini adalah hasil data rekonstruksi dan juga data referensi kemudian error yang diperbandingkan dari parameter-parameter Ada 8 parameter yang saya perbandingkan di sini ada dari kecepatan parkir bumi ada kecepatan peris center orbit lepas hyperbolik penambahan kecepatan untuk masuk ke lepas hyperbolik masa propelan untuk mencapai kecepatan kecepatan dari orbit bumi ke Mars kecepatan dari center orbit datang hyperbolik pengurangan kecepatan dan kecepatan datang hyperbolik menuju orbit parkir dan yang terakhir adalah masa propelan untuk mencapai kecepatan orbit parkir Mars Secara umum data-data di data rekonstruksi dan juga data referensi ada sedikit error untuk bagian dari yang pertama yang kedua ketiga ke-45 ke-67 dan yang terakhir nilainya adalah sangat besar untuk parameter ke-8 saya disini tidak akan membahas satu-satu saya akan membahas meng-highlight beberapa saja untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di laporan untuk yang pertama ingin saya highlight adalah waktu transfer orbit dari bumi ke Mars nah dari perhitungan diperoleh error sebesar 8,5 8,88 mengapa terjadi error dari data rekonstruksi ini hari ini karena dalam perhitungan metode paskonik dan juga kotangensial orbit aliorbit kita tidak memperhatikan manufor yang dilakukan untuk mengkoreksi sikap spacecraft terhadap orbit yang diinginkan sedangkan pada kenyataannya dari data yang saya miliki MER-A ini melakukan sekitar 7 kali manuver dimana itu pasti membutuhkan waktu sehingga terdapat error selain itu untuk yang ke-8 kenapa nilainya sangat besar errornya hingga 7 kali lipat itu terjadi karena MER-A Spirit ini merupakan space space mission dimana kita mendaratkan rover kita ke Mars jadi kita tidak melakukan orbit parkir di Mars oleh karena itu data dari propeller yang dibutuhkan hanya kecil atau 50 kg atau kalau dilihat dari video sebelumnya merupakan digunakan untuk menahan kecepatan ketika membentur permukaan Mars seperti itu jadi jelas-jelas untuk menghitung kecepatan orbitnya dibutuhkan masa dari propeller yang sangat besar selain itu secara keseluruhan kenapa terjadi error dari kedelapan parameter yang diperbandingkan ini hal ini disebabkan karena yang pertama itu adalah asumsi yang digunakan dimana kita mengidealisasi orbit-orbit kita menjadi salah dua benda dimana sebenarnya di luar angkasa sana terdapat banyak sekali benda-benda bermasa cukup lumayan yang mempengaruhi mempengaruhi sikap-sikap terbang atau sikap sikap meluncur dari roket dan juga spacecraft yang kita miliki ini kita merah ini nah itu juga terdapat dalam perhitungan kecepatan juga terdapat ketidak idealan dorongan atau tidak sepenuhnya dari dorongan yang dia cekan itu impulsif nah itu juga ada gesekan dengan atmosfer yang kita abaikan dan yang terakhir adalah adanya noise atau gangguan dalam perhitungan ketika mencatat data di kenyataannya itu secara umum seperti itu kesimpulan dari presentasi ini adalah berarti kita dapat mendekati rekonstruksi trajectory dari interplanetary mission terutama untuk merah atau spirit yang mana dengan pendekatan pasconic dan juga alih orbit gotangensial diperoleh parameter-parameter yang cukup mendekati keadaan sesungguhnya atau data referensi yang dimiliki demikian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati